Halo adik-adik, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Pak Petrus, tentunya di channel Solusi Matematika. Selamat belajar, semoga kalian sukses bersama. Baiklah adik-adik, kali ini kita akan bermain sambil belajar. Anggap materi ini sekedar hiburan saja. Baik kita perhatikan bagaimana cara bermainnya, mari kita lihat. Pertama, sediakan batang kore api secukupnya, lalu atur batang kore api tersebut sesuai dengan soalnya. Berikutnya, pindahkan salah satu batang kore api sehingga menjadi jawaban yang benar. Ini semacam teka-teki dan perlu penguasaan materi pengurangan ataupun penjumlahan. Waktu yang disediakan kurang lebih itu 30 detik untuk setiap soal. Namun kalian boleh pause dulu videonya untuk mengatur batang kore api sesuai dengan soal yang tersedia. Baik, mari kita langsung saja ke permainannya. Selamat bermain. Pindahkan satu batang kore api agar menjadi persamaan yang benar. Ini soalnya 7 ditambah 7 sama dengan 0. Berarti ini adalah kalimat yang salah. Agar benar, maka kita pindahkan salah satu batang kore api ke tempat yang lain sehingga menjadi persamaan yang benar. Mari kita hitung kondur dari perang. Beberapa detik lagi selesai. Mari kita lihat isinya jawabannya seperti apa. Kita pindahkan ke sini sehingga kalimatnya sekarang menjadi benar. Satu ditambah sumber sama dengan 0. Lanjut, kita lihat nomor dua. Tiga tambah satu sama dengan 6. Ini adalah kalimat penjumlah yang salah. Agar benar, maka kita pindahkan salah satu batang kore api ke tempat yang lain. Kita hitung kondur dari sekarang. 10 detik lagi selesai. Mari kita lihat jawabannya yang benar seperti apa. Ini kita pindahkan ke sini. Nah, sehingga kalimatnya menjadi 5 ditambah 1 sama dengan 6. Lanjut ke nomor tiga. 9 ditambah 5 sama dengan 6. Berupakan kalimat penjumlah yang salah. Dan benar, kita pindahkan salah satu batang kore api ke tempat yang lain. Kita hitung 30 detik mulai dari sekarang. Beberapa detik selesai. Mari kita perhatikan batang kore api mana yang dipindahkan. Ternyata adalah ini, kita pindahkan ke sini. Sehingga 3 ditambah 5 sama dengan 8. Lanjut ke nomor 4. 7 tambah 5 sama dengan 5. Agar benar, ini merupakan kalimat penjumlah yang salah. Agar benar, maka salah satu batang kore api kita pindahkan ke tempat yang lain. Kita hitung 30 detik mulai dari sekarang. Kita lihat jawaban yang benar, yang kita pindahkan. Batang kore api adalah batang kore api yang ini kita pindahkan ke sini. Sehingga 1 tambah 5 sama dengan 6. Kita lanjut ke nomor 5. 9 tambah 5 sama dengan 9 merupakan kalimat penjumlah yang salah. Agar benar, maka kita pindahkan salah satu batang kore api ke tempat yang sesuai. Kita hitung 30 detik mulai dari sekarang. Baik, kita cocokkan jawaban kalian. Apakah jawaban kalian benar atau belum benar? Mari kita lihat yang dipindahkan adalah yang ini kita pindahkan ke sini. Sehingga kalimatnya menjadi 3 tambah 6 sama dengan 9. Nomor 6 8 tambah 2 sama dengan 9 merupakan kalimat penjumlah yang salah. Agar benar, kita pindahkan salah satu batang kore api ke tempat yang sesuai. Kita hitung 30 detik mulai dari sekarang. Kita cocokkan jawaban kalian. Apakah sama atau tidak? Ada kemungkinan jawaban itu tidak sama persis. Tapi bisa juga merupakan jawaban yang lain tapi jawaban tetap benar. Boleh kalian nanti tulis di kolom komentar. Kita pindahkan ke batang kore api ke sini salah satu. Kita pindahkan ke sini menjadi 6 tambah 2 sama dengan 8. Lanjut ke nomor 7 9 tambah 3 sama dengan 5 merupakan kalimat penjumlah yang salah. Agar benar, kita pindahkan salah satu batang kore api ke tempat yang lain. Kita hitung 30 detik mulai dari sekarang. Mari kita lihat jawaban jawabannya yang kita pindahkan ke batang kore api yang mana. Mari kita lihat. Batang kore api yang kita pindahkan adalah yang ini menjadi kalimat pengurangan. 9 dikurang 3 sama dengan 6. Selanjutnya, nomor 8. 9 tambah 3 sama dengan 5 merupakan kalimat penjumlah yang salah. Agar benar, maka salah satu batang kore api kita pindahkan ke tempat yang sesuai. Tidak itu 30 detik dari sekarang. Kita mulai. Kita lihat kore api yang mana yang kita pindahkan agar menjadi kalimatnya penjumlahan ataupun penurangan menjadi benar. Mari kita lihat yang dipindahkan adalah ke batang kore api yang ini kita pindahkan ke sini sehingga menjadi 9 dikurang 3 sama dengan 6. Atau bisa juga seperti ini. Ini dia pindahkan ke sini menjadi seperti ini. Jadi 3 tambah 3 sama dengan 6. Jadi, kore api tadi yang dipindahkan tidak harus seperti yang dituju ini. Bisa jadi yang dipindahkan adalah batang kore api. Tetapi yang penting adalah kalimat penjumlahan dan kalimat pengurangannya itu menjadi benar. Demikianlah, kere untuk materi kali ini. Ini merupakan dari kurang saja yang kita bisa belajar sambil bermain. Kita bisa bermain sambil belajar. Kita nantikan nanti bagian yang kedua untuk materi yang sama. Terima kasih kalian telah mengikuti video ini dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat.